Empat kasus penularan lokal COVID-19 varian Omikron ditemukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mana pasiennya merupakan satu keluarga. Hal ini dikonfirmasi Gubernur Jawa Barat Terituan Kamil. Gubernur Emil bilang semua pasien Omikron di Kabupaten Bandung telah dirawat di RSUD Al-Ihsan Baleendah. Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana Purnami, empat orang yang dinyatakan positif Omikron ini merupakan satu keluarga karena tertular dari sang ayah yang baru pulang dari Afrika. Sementara dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini ada 14 kasus pasien COVID-19 varian Omikron dari Jawa Barat. 10 orang di antaranya sedang menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet Jakarta. Pasca temuan varian Omikron, Gubernur Jawa Barat Terituan Kamil mengaku sudah menyiapkan berbagai strategi pencegahan agar penularan Omikron tidak meluas di Jawa Barat. Menurutnya, semua pengalaman ketika menghadapi varian Delta akan diusahakan oleh Satgas COVID-19 Jawa Barat untuk melawan Omikron. Dari awal juga kita selalu siaga ya, kalau ada sudah masuk ke penyebaran lokal, apapun itu, apa yang kita sudah pengalaman selama Delta, kita praktekkan. Perhari ini penularannya masih terkendali, karena jumlah laporan masih di bawah lima puluhan per hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.